Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin di ulasan alur cerita buku harian seorang istri Untuk episode malam ini Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Baiklah kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya ya guys Kabar baik untuk PHSI Lover semua Lula yang mengalami kecelakaan karena terjatuh dari lantai atas saat bersama pasya Ternyata tidak mengalami luka yang serius Dan kondisi Lula pun kini sudah membaik Tapi ada hal yang tentunya kurang baik nih guys Pasalnya dari hasil pemeriksaan keseluruhan Lula mempunyai kelainan di dalam rahimnya Dan menurut dokter kemungkinan Lula akan susah untuk mempunyai keturunan Mengetahui hal itu Lula sangat sedih Tapi ini baru kemungkinan Bisa saja ada yang salah dalam pemeriksaan tersebut ya guys Setelah Pak Arman dan Bu Diana tiba di rumah sakit Mereka terlihat sangat panik dan mencemaskan keadaan Lula Tapi pasya mengatakan kepada Pak Arman kalau Lula tak mengalami luka yang serius Pak Arman menanyakan kepada pasya kronologinya Hingga Lula celaka Pasya pun lalu menceritakannya kepada Pak Arman Pak Arman sangat marah kepada pasya karena kejadian ini Dan juga karena pasya sudah melanggar apa yang sudah Pak Arman tegaskan kepadanya Kalau pasya jangan temui Lula sebelum memutuskan hubungannya dengan Rizka Pak Arman lalu menyeru pasya agar keluar dari ruangan itu Nana dan Dewa juga menjenguk Lula di rumah sakit Karena pajar memberitahu Dewa kalau Lula kecelakaan Karena kebetulan pajar dirawat di rumah sakit yang sama Nana panik dan mengkhawatirkan Lula Tetapi kini Nana sudah sangat lega setelah tahu kalau Lula sekarang sudah baik-baik saja Saat Nana dan Dewa akan pulang Pajar dibuat iri dan semburu ketika melihat keromantisan mereka Pajar menawarkan payung kepada Dewa dan Nana karena saat itu sedang turun hujan Tapi Dewa menolak dan memilih untuk menutupi kepala Nana dengan jaketnya Lula memberitahu Pak Arman dan Budiana tentang hasil pemeriksaan keseluruhan dari dokter Kalau Lula akan sulit untuk mempunyai keturunan Tentu itu membuat Pak Arman dan Budiana sangat kaget dan sedih Dan ternyata Obrolan itu didengar oleh Priska yang kebetulan ada di dekat pintu Karena Priska saat itu akan melihat Lula Tentu saja itu kabar baik bagi si parasit Priska Kemudian Priska pun masuk Pak Arman dan Budiana keluar karena dipanggil oleh dokter Sementara Priska sengaja membuat Lula sedih Karena Priska mengungkapkan perasaannya saat dia tahu kalau dia tidak bisa mempunyai anak Tentu saja Lula sangat terpukul Di situ Priska pun melihat bukti hasil pemeriksaan rahim Lula Kemudian si parasit itu mengambil dan memasukkannya ke dalam tas Tentu itu akan dia perlihatkan kepada pasya dan kemungkinan juga kepada neratu Sungguh culas ya guys parasit yang satu ini Di tempat lain bu para sangat senang ketika melihat dewa mengenakan jas Karena dewa akan meeting untuk mewakili pajar Di situ Nana minta izin kepada dewa kalau Nana akan mengurus pajar di rumah sakit Dewa tak izinkan karena seperti yang kita tahu ya guys Bagaimana dewa sangat sempuruh jika Nana dekat dengan pajar Tapi akhirnya dewa pun mengizinkan setelah bu para mengingatkan kepada dewa Kalau pajar hampir mati karena menyelamatkan Nana Dan dewa berhutang budi kepada pajar Di episode selanjutnya kemungkinan Priska akan ketahuan kalau dia sudah mencuri berkas Hasil pemeriksaan Rahim Lula Tentunya dengan hal itu semua orang tak akan mempercayai Priska lagi Dan akan mengetahui kalau Priska sebenarnya orang yang sangat licik ya guys Pasya pun pasti akan marah kepada Priska karena hal tersebut Kemungkinan besar Lula sebenarnya bisa mempunyai keturunan nih guys Mungkin saja ada kesalahan saat dokter melakukan pemeriksaan kepada Lula Soalnya dokter sempat memanggil Pak Arman dan Budiana Karena ada hal yang harus dibicarakan Dan tidak menutup kemungkinan dokter akan membicarakan tentang kesalahan dari hasil pemeriksaannya tersebut Semoga saja ya guys Nah untuk lebih jelasnya saksikan kelanjutan buku harian seorang istri yang tayang setiap hari Pukul 19.35 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Mungkin hanya itu saja ulasan dan prediksi kelanjutan buku harian seorang istri di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton Dan buat yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton